Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Vibadunia, His Excellency Sheikh Saud Ali Tani, Sekjen Vibadunia, Bapak Andreas Seklis, para Menteri yang hadir, Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Indonesia menyambut gembira, saya menyambut gembira akan kehadiran kantor Viba di Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata dari Viba dalam percepatan peningkatan prestasi olahraga basket di Indonesia. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari Viba pada Indonesia sehingga Viba World Cup 2023 sukses terselenggara dan Indonesia tercatat sebagai salah satu penyelenggara yang terbaik. Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung bakat-bakat besar di bidang olahraga dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, dengan menyelenggarakan event olahraga sebanyak mungkin dan dengan membangun venue-venue berstandar internasional dan tentu juga dengan mempererat kerjasama dengan federasi internasional seperti Viba sebagai induk olahraga basket dunia. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut dapat melahirkan lebih banyak atlet-atlet yang andal, yang mampu mencetak prestasi, dan mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga internasional. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kantor Viba di Indonesia saya resmikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.